Intro Kapol Residra Pol Dasul Sel AKBP Erwin Syah S.I.K. memimpin upacara serah terima jabatan atau sertijab 3 Kapolsek di jajaran Pol Residra Kegiatan yang dilangsungkan di halaman Mapol Residra Rabu 25 Januari 2023 diikuti oleh Wakapol Residra Kompol Muhammad Akib, para pejabat utama, para Kapolsek, perwira staf, anggota Pol Residra, para ASN, serta Bayangkari Kapol Residra AKBP Erwin Syah S.I.K. mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan dinamika organisasi dalam rangka pembinaan karir personil di lingkungan Polri Dengan adanya mutasi dan promosi jabatan diharapkan menciptakan semangat dan suasana baru di lingkungan organisasi sehingga muncul gagasan, inovasi, serta kreativitas baru yang mampu meningkatkan kinerja dan prestasi lebih baik Ia juga mengucapkan selamat kepada pejabat baru dan berterima kasih kepada pejabat lama atas loyalitas dan dedikasi selama bertugas di Pol Residra Kapol Residra juga berpesan kepada pejabat baru dan pejabat lama agar segera menyesuaikan diri di tempat baru dan menjalankan tugas dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam melayani dan mengayomi masyarakat Kapolsek dan anggota diharapkan dapat menjadi cooling sistem terhadap situasi di wilayahnya masing-masing Selain itu, dalam penegakan hukum harus profesional dan terus lakukan operasi kemanusiaan kepada seluruh personil Pol Residra Kapol Residra juga berpesan untuk selalu bersyukur dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat juga menjaga kesehatan dan kekompakan Kepada anggota untuk saling mengingatkan dan bersinergi untuk menuju polri yang lebih baik Ada pun para Kapolsek yang dimutasi yakni Kapolsek Maritenggaye AKP Andi Mapa Hairul digantikan oleh Ibtu Haji Alwi SPD Selanjutnya menjabat sebagai Kapolsek Panca Lautang AKP Patahuddin Burhanuddin SHM HUM menggantikan AKP Muhammad Irsal Sarifuddin SH Sedangkan Kapolsek Baranti dijabat oleh AKP Mursalim Esos MH menggantikan Ibtu Amran Adam Pelaksanaan upacara sertijab tersebut sesuai dengan keputusan Kapolja Sulsel yang tertulis melalui TR nomor titik 2 KEP titik 2 25 garis miring angka romawi 1 garis miring 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan perwira polri di jajaran Polda Sulsel Dari Kabupaten Sidrop, Sulawesi Selatan Erwin Parolai menggabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!